Intro Sudarlun dua pelaku penikaman H. Armendeski mantan Bupati Agara yang melarikan diri ditangkap di Nagan Raya Saat ini kedua tersangka masing-masing K dan S telah tiba di Polres Agara Kapolres Agara AKBP Edi Bastari mengatakan kedua pelaku adalah anak dan ayah kandung Dalam penikaman itu anak yang mengeksekusi sedangkan ayahnya sebagai penyusun skenario dengan motif sakit hati Sehingga Armendeski mengalami luka tusukan tiga kali dan dirujuk ke Medan Menurut Kapolres selama ini kedua pelaku ditetapkan sebagai DPO yang telah melarikan diri selama 33 hari di Tanah Karu, Dairi, dan Nagan Raya Dan akhirnya ditangkap saat reskrim Polres Agara bersama Polres Nagan Raya di sebuah rumah di Desa Alur Rambut Kecamatan Darul Makmur Akibat aksi ini kedua tersangka diancam tujuh tahun penjara Sanit anaknya Sedangkan yang mengatur skenario adalah daripada yang turut sertaannya adalah bapaknya sama Udi Ini masih kita kembangkan mungkin dari motif dan mungkin bisa berkembang kepada tersangka lainnya Ini masih kita dalami Tanding ini baru tertangkap mungkin nanti kita buat pemeriksaan sampai selama terlibatkan siapapun nanti yang terjadi dengan kasus ini Dari Kutacane, Asnawi Lui, Serambion TV Kutacane, Asnawi Lui, Serambion TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.